total ada berapa kolam bang? 20 kolam bang 20 kolam ini yang lagi jalan? yang lagi pembesaran itu apatar apatar cooper multi color yellow galaxy sama koi galaxy selamat menikmati dan kalau mula mungkin itu dari tahun 2016 kalau mula setelah pertengahan ya sama berawal dari hobi semuanya berawal dari hobi salah ikan yang pertama 2016 itu bagan bagan yang buat diandung itu tapi mungkin semakin kesini semakin kesini warna naik ada nemo ada koi sempatan yang mungkin yang dulu masih ada mungkin sekarang lebih sedikit suara kalau pertama kali saya ngebreed ya mungkin namanya pemula ya om ya pemula masih belajar dan terus sebaratnya acara pengalaman pertama kali itu saya coba ngebreed itu per ikan nemo waktu itu dulu itu nemo itu klasik jadi gak ada galaksi gak ada warna multi cuma itu klasik nemo balong beta itu pertama itu bukan balong kita itu bukan balong balong beta tapi jayzi jayzi beta tesi tapi yang mungkin belum ya ibaratnya belum seperti sekarang seperti balong saya curhat banyak ibaratnya teman-teman banyak ibaratnya yang udah senior saya nanya apakah salah saya apa mungkin ada yang kasih masukan ada yang kasih masukan dia itu ibaratnya hebat hebat dalam istilah penjualan istilah dalam ikan dia itu hebat dia pandutan saya nomor satu dia bilang kamu harus ganti nama kamu dengan nama daerah tercetuslah kalau bahasa sunday itu kan balong ya kalau bahasa indonesianya mungkin kolam kolam jepang kira-kira ya kalau di galeri mungkin ada hampir 2000 ekor dan untuk pipam target 10.000 ekor yang mungkin kalau sekarang itu kan balong beta kan obonya itu hitam ya jadi emang sih saya pribadi sukanya black series seperti apatan apatan kalimaya apatan warna juga ada multi color galaxy alhamdulillah kalau yang datang dari sini tasik malaya kota juga banyak dari ciamis dari banjar kadang dari bandung pangerang jakarta kalau pemasaran online saya kirim-kirim sampai seluruh indonesia sampai gambi makasah medan ilian jaya juga sampai gitu kalau saya mungkin aktifnya di IG Instagram ya jadi sistem lelang gitu atau gimana saya ada lelang kayak seperti semalam kan saya mungkin ada lelang amal lelang amal itu bertujuannya untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di daerah Kabupaten Tasikmalaya kadang di postingan ada itu bantuannya untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak ya terkena dampak bencana banjir kan banjir dan longsor dengan ya Alhamdulillah malam juga lelangan dapat 2.690.40 ya mungkin nanti hasil lelangan itu kita serahkan yang membutuhkan kalau modal awal itu dulu itu apa ya mungkin dari hal kecil mungkin ya dari hal kecil ikan yang biasa saya pernah jualan yang di pasar itu yang anak-anak gitu kan mungkin dari modal itu 5.000 rupiah 10.000 saya kumpulir saya kumpulir saya kumpulir beranikan diri melindungkan bagus nah dari sana kan saya beri itu saya beri terus 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 ya alhamdulillah sampai sekarang kalau kisaran ya kalau kisaran untuk satu minggu mungkin ini juga untuk motivasi karena maksudnya pemobijikan Jepang dan untuk pemobijikan Jepang awal itu kalau minimal minimal omset saya itu 10.1 juta ya mudah-mudahan terlaksana mungkin dalam waktu dekat ya om ya mungkin dalam waktu dekat kita mau bikin acara pameran memperkenalkan ke walayah ibaratnya masyarakat hubung bahwa ikan Jepang itu nggak nggak ibaratnya nggak dikatakan harga sekian-harga sekian ternyata harganya itu fantastis gitu kan om yang mungkin terlaksana nanti di eh farm sekarang dulu itu kan di Ciamis ya om ya mungkin sekarang saya pindah beralih saya lokasinya di Tasikmalaya yang jelasnya itu di Jalan Newi Anyar nomor 121 eh kelurahan Sukamana kecamatan Cipedes ada di google page nanti balong beta dan untuk instagramnya cek aja add balong beta oke oke guys eh jangan lupa like and subscribe ya buat teman-temanku untuk percepung Indonesia channel ini supaya lebih maju dan untuk follownya mungkin di youtube handy bird daily ya handy bird daily oke thank you kawan-kawan see you